Intro Nasib rumah tangga Syahrini dan Reino Barak diungkap ahli tarot ada pertanda memongan Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Denny Darko melalui kartu tarotnya mencoba membaca masa depan hubungan Syahrini dan Reino Barak Lentas benarkah jika pasangan suami istri itu saat ini sedang melakukan program hamil Rumah tangga pasangan Syahrini dan Reino Barak belakangan ini kembali menjadi perbincangan publik Netizen lagi-lagi menyerang pelantun sesuatu itu dengan berbagai komentar sadis di media sosial Salah satunya yang menjadi sorotan netizen adalah kabar Syahrini yang katanya diam-diam melakukan program hamil Netizen agaknya penasaran mengapa Syahrini dan Reino tak kunjung di karuniai momongan setelah 3 tahun menikah Ahli tarot Denny Darko mencoba mengulik apa yang menyebabkan Syahrini dan Reino Barak belum mendapatkan momongan Ia juga menjawab komentar jahat netizen yang menyebabkan Syahrini belum mendapat momongan karena sebuah kutukan Kartu tarot pertama yang muncul adalah Queen of Swords Menurut saya ini adalah hal yang wajar karena mendapat momongan itu bisa cepat dan bisa lama sekali yang disebabkan oleh banyak hal Ungkap Denny Darko di kanal Youtubenya Denny Darko kemudian menjelaskan hal apa saja yang memungkinkan pasangan suami istri tersebut belum dikaruniai anak Banyak faktor yang menurut Denny juga kerap dialami oleh kebanyakan Pak Sutri Syahrini isaratkan galau soal cinta rumah tangga tengah bermasalah Rumah tangganya dengan Reino Barak diketahui adem ayam Syahrini mendadak bagikan postingan galau singgung soal cinta Mungkinkah hal ini bertanda bahwa keharmonisan rumah tangganya mulai goyang? Kehidupan rumah tangga Syahrini dengan pengusaha tajir Reino Barak diketahui adem ayam Meski di awal pernikahan mereka sempat di ujata bis-habisan Lantaran isu bahwa Syahrini telah menikung Luna Maya dengan merebut Reino Namun seiring berjalannya waktu kabar miring itu memudar dengan sendirinya Hanya saja tak dipungkiri dalam beberapa momen nama Syahrini dan Luna kerap dikaitkan Tak hanya itu sebagian publik juga masih saja nyinyir pada kehidupan Syahrini Tak terkecuali saat Syahrini bagikan postingan kegalauan Belum lama ini Syahrini membagikan kalimat galau yang singgung soal percintaan dalam Instagram story miliknya Dengan akun adprinsesssyahrini Cinta membuat ia bertahan kalimat dalam postingan Syahrini Ia hanya bagikan postingan tersebut tanpa disisipi pernyataan apapun dari dirinya Seakan membuat pembaca makin penasaran Unggahan Syahrini yang dibagikan oleh sebuah akun gosip Instagram itu Sontak menuai beragam komentar netter Banyak dari mereka yang lagi-lagi lemparkan dugaan miring Bahwa unggahan Syahrini isyaratkan bahwa rumah tangganya tengah bermasalah Mereka menduga bahwa Syahrini sedang mencoba bertahan dengan Reino Lantaran sejak berumah tangga kehidupannya tak lagi glamor Hingga beredar rumor bahwa Reino tak royal dengan istri Mungkin si Dasima udah gedeg matono karena gak royal Komen seorang meter Bukan cinta yang membuat buddha bertahan tapi kadung malu sama mbak Moon Dan bal set kalau sampai pisah sama kermit Singgung yang lain Bertahan menunggu kepastian dibuatkan masjid Dibuatkan rumah mewah dan nunggu bed up Dari mutiara dikirim darinya pun Eh bed up dah jadi dibeliin Belum sih sahut lainnya Lunces aja pacaran bertahan 5 tahun Lah buddha nih kagak ada bertahan Sampai 5 tahun bikin malu Yaudah tantanin aja buddha tambah yang lain Kasian pasti buli atin Lagi galau berat Jangan lupa pamer Ayat ya biar keliatan solehat seluruh lainnya Surtini mau bertahan karena cinta Surtono udah makin bengek Semua saham kripto NFT terjun bebas Masuk jurang imbuh netter yang lainnya lagi Rumah tangganya merenggang Syahrini akuis sakit hati Dengan ucapan Reino Barak saat membahas hal ini Aku tersinggung Pernikahan Syahrini dan Reino Barak memang tak pernah sepi dari pemberitaan Kehidupan rumah tangga mereka tampak selalu harmonis Meski Syahrini kerap dapat pemberitaan miring Imbas menikahi mantan Luna Maya Baik Syahrini maupun Reino Barak selalu menunjukkan keromantisan mereka Namun kini kabar rumah tangga Syahrini Seng sedang diisukan memburuk Muncul kabar jika Syahrini dengan sang mertua mulai tak akur Selain itu Syahrini juga digabarkan tak akur dengan kakak iparnya Saat idul Fitri kemarin Syahrini bahkan tak terlihat memamerkan kedekatannya Dengan keluarga Reino Barak Meski begitu Syahrini berpendapat kabar-kabar miring yang beredar Justru memperkuat rumah tangga keduanya Justru ini memperkokok kita berdua Kayaknya ini dengan adanya ini pasti disananya ribut Padahal enggak sama sekali Kita kadang-kadang tertawa kata Syahrini Semenjak menikah Syahrini dan Reino Barak sepakat menutup akun komentar di sosial media Ia mengaku tak mau membuka komentar negatif di instagramnya Ada manfaat tutup komentar? Aku menutup komentar dengan Reino itu manfaatnya banyak sekali Saya tidak menyediakan lapak orang-orang berkata kasar Tidak senonoh memfitnah satu sama lain Berantem disitu akan menjadi dosa saya Jelas Syahrini Syahrini lantas keceplosan mengungkap pertengkarannya dengan Reino Barak di rumah Kayak ngeset derajat celcius atau Fahrenheit di oven misalkan Kata Reino Atau AC tim Paul Syahrini sembari tertawa Pertengkaran kecil mereka biasanya tak bertahan lama dan jarang terjadi Pertengkaran kecil mereka membuat pertengkaran kecil mereka berkata Pertengkaran kecil mereka membuat pertengkaran kecil mereka berkata